Hai Hai guys jumpa lagi di channel pawonso imut kita kembali membuat masakan yang super simple dan kali ini saya membuat masakan yang berasal dari sayurnya yaitu sayur sawi dan buat kalian yang penasaran disini saya mau ngasih resep sayur sawi yang empat macam resep yaitu bagaimana cara membuatnya nah disini saya sudah siapkan mie dan ini minyak halal ya guys ya namanya mie samyang yang berasal dari korea dan tersantum labelnya halal oke langkah selanjutnya yaitu disini saya sudah mendidihkan air kemudian masukkan minyak setelah itu kita balikkan agar nanti matangnya merata dan kemudian kita masukkan juga baksonya disini saya memakai bakso ikan setelah itu kita ambil mangkok dan kasih bumbunya di luar sana nah maksudnya itu saya pisahkan agar nanti itu minyak kerbus bumbunya karena biar lebih terasa rasanya jadi buat kalian yang penasaran cobain deh dengan resep saya pasti rasanya beda banget oke guys setelah itu kita masukkan telurnya satu biji saja atau kalian bisa skip cip bila tidak suka nah kemudian jangan lupa untuk dimasukkan sawinya nah ini dia gunanya bagaimana sayur sawi bisa dimasak gitu nah setelah itu sesudah matang langsung kita tuangkan ke bumbu yang tadi kita taruh mangkok yang kita sudah pisahkan tadi namun terlebih dahulu nanti kita kasih airnya sedikit untuk mengaduk rata dengan bumbu yang tadi jadi rasanya itu tidak hambar gitu untuk rasanya lebih nikmat pakai tips ini ya cobain deh pasti rasanya berbeda karena untuk bumbu itu tidak boleh dimasak dengan langsung sama minyak biar rasanya itu benar-benar kerasa bumbunya jadi selamat mencoba dan sampai jumpa di next video selanjutnya nah cukup bersimpel aja kan untuk resep yang pertama yaitu mirgus rambyang ala korea dan kita tambahkan sedikit dengan petai bila kalian suka kalau tidak suka boleh di skip ya oh ya guys kalau kalian punya kerupuk kalian melihat kembangan kerupuk biar bisa ada kata-kata kriuknya nah inilah sudah jadi selamat mencoba dan sampai jumpa di next video selanjutnya hai guys jumpa lagi di channel bawang so imut untuk resep yang kedua yaitu kita tumis sawi nah buat kalian yang penasaran yuk ikutin terus ya ini ala ala cainas food bagaimana cara menemus sawi nah untuk langkah pertamanya kita ambil dulu wajannya dan kita panaskan dulu wajannya biasanya saya memakai wajan yang ini nih yang super super tipis dan panas nah sudah itu masukkan minyaknya dan bawang putihnya aduk rata dan kemudian sawinya setelah sawinya dimasukkan kita aduk rata dulu ya dan kemudian kita ambil bumbu-bumbu lainnya yaitu seperti mudah aja sih saya memakai bahan yang super simpel dan gampang dicari jadi untuk menemis kita nggak repot-repot untuk ini itu dan kemudian kita kasih sedikit garam nah bila kalian suka kasih juga sedikit gula pasir setelah itu nanti kita tambahkan lagi kecap asin bila mungkin terasanya tidak ada rasa atau kurang pas untuk dirasa dan kasih sedikit air kemudian tutup hingga matang nah kita selama menunggu hingga matang kira-kira sekitar satu menit atau dua menit saja setelah itu kita buka lagi dan kita aduk rata setelah diaduk rata kita tambahkan dengan sedikit kecap asin bila mungkin kalian kurang terasa asin nah cukup cukup itu saja guys bumbunya jadi untuk menumis ini super simpel saja ala ala Chinese buat kalian yang penasaran saksikan lagi ya resep-resep selanjutnya dari channel pawon saimut yang akan memberikan resep berikutnya yaitu masih tentang sawi jadi buat kalian penasaran bingung mau masak sawi terus sikuti terus ya channel pawon saimut selamat mencoba dan sampai jumpa di next video selanjutnya selamat menikmati 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 hanya 1 menit gitu kemudian dinginkan setelah sawinya dingin ini nanti saya potong-potong lembut kita cacah gitu ya mom ya agar nanti kalau bumburnya sudah matang kemudian masukkan sawinya dan setelah itu juga disitu saya campurkan campurkan sedikit daging yang sudah saya pembunuhi kecap asin, gula dan minyak langkah berikutnya mom disini saya juga mau goreng telur telur setengah matang gitu buat si kembar dan sambil menunggu buburnya matang saya ceplok dulu telurnya dengan api kecil nanti kalau putihnya sudah masak itu saya matikan kemudian disini buburnya sudah mendidih dan sudah matang, lalu saya masukkan sawi yang tadi saya lembutkan tidak terlalu lembut banget ya, karena dia sudah besar dan kemudian saya juga masukkan dagingnya aduk rata nah disini kenapa dagingnya itu saya masukkan terakhir kali karena daging sapi itu terlalu cepat banget matang ya kalau dipotong kecil-kecil jadi kalau dimasaknya lama-lama nanti jadi alot atau keras gitu nah disini buburnya sudah siap ya moms ya dan selamat mencoba jangan lupa nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari bawan sa imut selamat menikmati halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya mau bikin nasi sawi nah tadi saya sudah siapkan sawi dan ini saya sudah siapkan air mendidih lalu dikasihnya garam sedikit dan sama minyak kemudian sawi yang sudah saya cuci tadi nanti kita rebus sebentar gak perlu matang-matang banget ya mom ya cukup rebusan dalam 3 menit gitu saja sewaktu air mendidih rebus dalam 3 menit lalu disaring lanjut langkah berikutnya ya mom ya sawinya sudah dirembus tadi kita akan potong-potong dan kita lembutkan sedikit ya mom ya agar nanti disaat ditumisnya biar merata sama nasinya langkah berikutnya mom ini saya sudah panaskan wajan kemudian saya masukkan minyak secukupnya lalu masukkan bawang putihnya 2 siung kemudian aduk rata dan jangan lupa sawi yang tadi sudah kita cacah atau lembutkan kita juga masukkan nah kemudian ditambah dengan bumbunya yaitu garam sama gula itu saja terus nanti diaduk rata ya mom ya lalu kalau sudah merata dan benar-benar bumbu sudah meresap nanti kita masukkan kepirin dulu menunggu nasinya matang oh ya mom terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya siapapun yang berkunjung pasti saya berkunjung balik terima kasih ya mom ya yang sudah mensupport dan sudah mengikuti video saya selanjutnya lanjut mom ini dia nasinya sudah matang ya cara untuk menanak nasinya atau memasak nasi seperti biasa kita menanak nasi pakai magic om dan kemudian sawi yang sudah ditumis tadi kita akan masukkan ke magic om atau rice cooker kemudian diaduk rata nah disini kita hidangkan dengan berbagai menu apa saja bisa dan cocok karena nasinya gurih banget selamat mencoba nah ini dia nasi sawinya dan ini semua adalah kesukaan si kembar selamat mencoba mom sampai jumpa di video berikutnya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba